Saya tidak bersalah disini komandan. Tapi karena anda menuliskan kalimat yang jelek tentang komandan kami dan itu benar. Why you do that to me? Sesuai dengan pasal 28 ayat 3, tau gak komandan? Apa itu? Jangan ngetes, jangan ngetes. Coba dicari. Komandan ngetes. Nah, harusnya komandan ini dan semua pasukin disini bisa jadi role model dong. Gak bisa saya tingginya gak nyampe. Bisa jadi figur yang baik. Tapi kan di live itu kan komandan saya dan teman-teman yang lain memberikan sosialisasi yang bagus. Saya juga punya kesempatan untuk berbicara. Saya warga negara Indonesia. Tapi kan pasal 28 ayat 3. Coba dicari. Itu sebelum ayat 4 kan? Ya. Setiap kegelangan. Apal dia. Apal dia urutan-urutan pasal dia. Kau dia urutan-urutan pasal. Gak mungkin saya bisa jadi komandan kalau saya gak tau. Untuk bersuara gitu loh. Tapi memang saya liat di akun instagramnya followernya lumayan banyak. Eh ini kan terkenal ya. Saya sering nonton channel youtubenya ini. Apa? Kimiime. Hei. Hei. Gamer. 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 Ada. Ada oknum yang ingin menjatuhkan saya ini. Ya ini oknumnya. Iya. Yang kami curigai. Ada bermaksud begitu untuk apa? Tidak ada rencana saya untuk menjatuhkan. Saya hanya menyelarakan aspirasi saya. Betul. Kebebasan berbicara betul. Tapi jangan sampai jadi kebablasan berbicara. Betul. Anda ini banyak followers yang menginfluence orang-orang untuk turut serta menghina komandan. Apalagi anda bukan orang sembarangan. Anda pernah menjadi model videoclip Malik & Bolot. Malik. 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 Malik & Esensial. Malik & Esensial. Itu kalau gak salah. Malik & Esensial. Kalau yang main pelawak. Malik & Esensial. Yang mana? Video clip yang mana? Jadi anak lurhaka ya? Bukan. Malik & Kundang. Malik. Lagu yang mana? Jika kamu menjadi pilih. Itu dari mana? Saya riset. Oh riset. Yah diulang dari nol. Riset. Riset itu riset. Riset itu riset. Oh terlalu. Iya bener terlalu. Anda bisa bertanggung jawabkan apa yang sudah anda lakukan? Ya komandan itu kan yang saya lihat. Sekarang apalagi yang tadi barusan viral itu. Ngambil foto sama komandan. Katanya gak apa-apa anak umur 9 tahun nyetir. Hmm. Katanya ada orang dalam. Fotonya sama komandan. Iya iya iya. Itu bagaimana? Itu bisa dipertanggung jawabkan tidak komandan. Ovo itu kan bisa sama siapa. Sudah sekarang kita bawa ke ruang ICU aja. He? ICU. Interogasi. Interogasi. Semangat. Oh. Biar kita makin pendalamannya makin bagus. Kalau kita interogasi yang gak semangat. Iya. Nanti pendalamannya. Iya. Iya. Tapi kan kita gak bisa mendalami kasus ini terlalu dalam. Karena ini hanya masalah hate speech. Bukan yang membahayakan nyawa komandan. Ini kita gak bisa tangkep sebenernya. Tapi nama baik saya ini sudah tercemar. Iya. Atau kalau misalnya ke ruang ICU ke ruang IGD aja. Apa tuh? Interogasi gercep deh. Ini juga bisa. Itu masukan yang bagus kan buat ruangan interogasi selanjutnya. Iya. Tujuh saya. Iya. Lempeng. Iya nak. Atau gak interogasi. Interogasi tanpa intervensi langsung. Apa itu? Boleh, boleh. Boleh kan? Boleh. Iya gak boleh. Singkat. Iya. Kalau ngeliat Mbak Kimi nih. Pangling loh. Maksudnya dulu kan kurus banget. Terus sempet hamil. Punya anak. Sempat lumayan berat badannya. Betul. Sekarang udah kecil lagi. Cepet banget. Keren ya. Olahraga dong saya. Jangan fitnah ya. Enggak ada sudut lemak loh. Enggak ada. Emang udah punya anak. Sudut s**a gak? Sudut s**a. Sudut s**a. Maksudnya. Just in case. Penuh. Jangan ada fitnah ya. Saya olahraga setiap hari. Iya makanya. Tuh balik lagi. Reputasi penting ya. Iya betul sekali. Wah sempet dikabarkan sering sudut lemak. Yes benar. Padahal gak pernah. Benar-benar real ya. Jadi olahraga ya. Tadi saya baca skrip. Kalau dimiliki sudut lemak. Iya. Saya baru pengen nanya. Itu pake sudut pasir. Pas sudut besi itu. Kalau sudut lemak gitu. Enggak. Tapi kalau semasa waktu aktif jadi model. Sering apa namanya sih. Yang keluarin makanan itu. Gulemia. Enggak. I never do that. Anorexia. Anorexian. Anorexian. Itu gak sehat gak boleh. Gak boleh. Itu kayak jadinya. Kita mengendalikan diri aja. Makan yang dijaga. Olahraga. Benar. Benar. Jadi perut-perut seperti itu bisa rata. Iya. Ini saya udah mau saya ratain. Pakai bulldozer. Pakai bulldozer. Pakai bulldozer. Jadi. Emang kok mana pernah ngomong. Ben. Gue rencana gue mau ratain perut gue. Abis itu ngapain. Mau dibangun ruko. Biar levelnya bagus ya. Iya. Biar gak ada. Aduh. Dan salah satu anaknya. Ini bukan. Kenapa ya. Mbape. Kenapa pak. Keren ya. Dia menamai anaknya. Iya. Junior Mbape. Junior Mbape. Enggak jadi Mbape. Ya dong. Pengen seperti papanya pemain bola. Iya pengen seperti papanya pemain bola. Oh. Mulai diarahkan sekarang berapa tahun mana? Dua tahun. Yang pertama tiga tahun setengah. Yang kedua dua tahun. Suami kamu namanya Greg kan? Yes benar. Kamu kena suami kamu udah berapa lama? 8 tahun. Saya sudah lebih tahu dia daripada kamu. Wih gokil. Kamu tahu gak kenapa nama dia Greg? Kenapa? Gak tahu kan? Saya lebih tahu. Kenapa pak? Dulu kecil. Dia pernah salah urat. Cuman belum ada nama. Jadi pas jok. Oh. 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 Oh salah urat. Mbak kembali lagi nih ya. Saya mau. Komandan. Saya mau. Kepala. Saya mau. Kenapa kita nyimak ya? Saya mau. Saya mana satu ini. Eh. Siapa temen kita? Saya mana satu ini. Eh. Kita serius banget dengerinnya bener lagi. Komandan. Kalau memang menurut komandan. Mbak Kimi. Ya. Komandan saya izin dulu. Kemana. Maklum. Gak ada yang ngomong gue, gue malu punya komandan kayaknya. Tapi ini bisa jadi memalukan, kalau agung seperti itu berkelihatan terus-terusan. Oke Pak Kimi, kalau gitu kita kerjasama, kita bantu mencari. Kita panggil aja tuh ibu-ibu yang tadi beralis. Nah ayo dong, tindak lanjuti. Tadi kan komandan bilang apa, foto itu bisa diedit. Foto itu mungkin bukan saya, datangkan orangnya kesini. Kita tangkap. Pak Kimi saya mau tanya dong, Pak Kimi kan model. Saya mau tanya, kenapa model kalau jalan? Itu kayaknya kayak gitu. Model dari mana jalan begitu? Gak ada. Gak ada. Gak ada model jalan begitu. Gak ada. Gak ada. Kalau model itu jalan kayak kucing, makanya namanya catwalk. Catwalk. Gila, mana adanya lompat begitu model. Tuh, satu lagi tuh story-nya, karena zaman dulu tuh kalau misalnya orang-orang yang lagi kerja. Apatuh kalau mau lagi ngebangun. Ada bridge kan? Bridge-nya cuma segini, kecilnya kan. Jembatannya hanya segini. Bagaimana jalannya supaya mereka tuh bisa lurus. Oke. Gitu. Gak mungkin begini jalannya, komandan. Dooo kayak kiaong. Hehehe. Gue gak mau lagi Wendy. Wendy 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 Kenapa silang? Kenapa silang? Kenapa silang? Kenapa Mendy? Aku malu kuman dan aku te-e-e-e. Kita roasting nih, Pak Surya dulu saya nge-face banget ya nih. Vincent, Vincent. Iya. Surya Insomnia ini dulu bapaknya RW. Iya. Dia uang jajinya banyak dari surat mengantar. Iya. Tapi katanya depresi karena itu, karena suami, atau karena pandemi, 2021 kan pandemi. Karena itu, anak banyak kan miskin. Jadi kan, saya kan orang miskin biasanya emang hidup di bawah kemiskinan. Ini kan garis kemiskinan, ini kayak gelantungan di bawahnya. Gitu.